Tribunurus rencana pembongkaran bekas gedung KONI Kalimantan Tengah masih menjadi kontroversi. Pasalnya gedung itu merupakan bangunan bersejarah Kalteng dan dinilai sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Namun kini bangunan yang menjadi bukti jejak arsitektur modern di kota cantik tersebut terancam dibongkar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriyandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan juga rekan-rekan di studio, saya cekkan selamat siang untuk Tribunurus dimanapun Anda berada. Betul dapat saya sampaikan bahwa rencana pembongkaran bekas gedung KONI Kalimantan Tengah atau Kauteng ini masih menjadi kontroversi. Karena gedung tersebut memang merupakan warisan salah satu bangunan yang bersejarah di Kalimantan Tengah dan juga dinilai sebagai warisan budaya. Dan sudah seharusnya untuk dilestarikan. Namun bangunan yang bersejarah tersebut justru terancam akan dibongkar untuk memfasilitasi proyek Pemprov Kalteng, yakni ruang terbuka hijau atau RTH di sekitar Bundaran Besar Palangkaraya. Gedung tersebut telah diidentifikasi sebagai objek diduga cagar budaya atau ODCB. Itu dulunya merupakan gedung DPRD Kalteng yang pertama. Rencana pembongkaran gedung yang kaya akan sejarah itu begitu disayangkan oleh banyak pihak, termasuk sebelumnya empat asosiasi profesi, yakni Ikatan Arsitek Indonesia, Masyarakat Sejarawan Indonesia, Perkumpulan Ahli Arkeolog Indonesia, dan juga Asosiasi Antropologi Indonesia, sudah sempat memberikan pandangannya terkait dengan pembongkaran gedung tersebut. Mereka telah mengerualkan pernyataan terkait perlindungan dan penggunaan yang tepat terhadap bangunan bersejarah ini. Ketua IAI Kaltang, Ristia Herina Dewi, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyarankan ide adapteprius atau ide tersebut sebagai alternatif membangun LTH tanpa harus membongkar bekas gedung KONI tersebut. Persoalan ini sudah banyak disoroti oleh berbagai pihak, dan IAI Kaltang juga telah memberikan alternatif usulan desain RTH yang terintegrasi dengan keberadaan gedung KONI sebagai objek diduga cagar budaya. Dengan mengusung tema heritage tempat, dengan konsep adaptrius gedung KONI bisa dipungsikan sebagai museum sejarah kota, pusat seni, dan juga kebudayaan serta fasilitas penunjang lainnya. Dengan begitu, menurut Ristia, keberadaan gedung KONI bisa memperkuat RTH sebagai penunjang fasilitas outdoor yang terkoneksi dengan Bundaran Besar, Palangka Raya. Mungkin itu yang dapat saya dineporkan, saya kembalikan ke Adila dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.